Tonton terus, tonton terus, tonton terus, tonton terus, tonton terus channel Youtube TV Gapri, jangan lupa like, komen, dan subscribe, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pada Sabtu 31 Agustus 2024, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Tanjung Pinang menggelar sosialisasi dan edukasi pengawasan partisipatif pemilihan di tingkat SMA-SMK Sekota Tanjung Pinang. Anggota Bawaslu Tanjung Pinang di visi hukum pencegahan Parnas dan Humas Rapida Nuriana mengajak para siswa SMA-SMK Sekota Tanjung Pinang untuk berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan pilkada yang akan datang. Rapida Nuriana berpesan kepada para siswa sebagai pemula agar memilih calon pemimpin tingkat kota maupun provinsi harus teliti track record calon pimpinan yang akan datang. Karena mencari seorang pimpinan itu harus benar-benar menjadi pimpinan yang patuh dan taat hukum serta selalu memperhatikan masyarakat. Maksud dan tujuan kita adalah bagian dari menyukseskan pemilihan Jepala Daerah untuk Kota Tanjung Pinang di 2024. Segala elakan kegiatan sosialisasi telah kami lakukan baik pemilik pemula hari ini yang kita lakukan di kalangan SMA maupun SMA ya. Namun sebelumnya telah kita laksanakan kegiatan ini di organisasi masyarakat, kemahasiswaan maupun masyarakat umum dan penyandang disabilitas kemudian kita lakukan kegiatan sosialisasi. Nah, upaya ini kita lakukan bagian dari tutup pencegahan supaya nanti ketika meminimalisir terjadinya pelanggaran pelanggaran. Ataupun meminimalisir agar masyarakat tidak tahu bagaimana caranya menyukseskan atau mengawasi dalam pemilihan. Selain itu sebagai komisioner, ia juga mengingatkan untuk tidak terpengaruh dengan mani politik dalam pemilihan karena sangat merugikan masyarakat. Dari Tanjung Pinang, mengabarkan. Dari Tanjung Pinang, mengabarkan.